Ya pemirsa warga dirsahkan dengan aksi pencurian pakaian dalam wanita dari jemuran di sebuah rumah kos. Pelaku nekat beraksi pagi hari dan terekam CCTV. Pria yang berada dalam rekaman kamera pengawas CCTV ini diduga seorang pelaku pencurian. Setelah mengawasi keadaan sekitar, pria tersebut langsung mengambil selai pakaian wanita yang tengah dijemur. Namun ternyata bukan hanya selai pakaian di pagar yang diambil. Pelaku juga mencuri pakaian dalam wanita yang dijemur di samping rumah. Aksi pencurian pakaian ini terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Gatot Subroto, Kejamaatan Polewali. Menurut pemilik pakaian, pencuri pakaian dalam dan pakaian wanita ini telah berulang kali terjadi. Pemilik kos pun telah memasang kamera pengawas CCTV untuk mengungkap pelaku pencurian. Dalam beberapa kali aksinya, pelaku hanya mengambil pakaian, dan pakaian dalam wanita. Sebelum masih pertama-pertama di sini, baru beberapa bulan. Pertama itu ya pakaian dalam, high heels, dan stairway gitu. Kayak baju lah. Baju-baju gitu. Tapi itu kan milik perempuan ya? Iya. Cewek yang punya semua itu. Warga dan penghuni rumah kos mengaku tidak mengenali pelaku. Pria pelaku pencurian mengenakan jakat berwarna hitam dan helm hitam mengendari sepeda motor. Peristiwa ini membuat cemas para penghuni kos lantaran sering kehilangan barang. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzar Zainal, Anius, melaporkan.